Terus, yang ketiga teman-teman, suasana sore ketika mau ngaji bareng sama teman-teman di musola atau kalau di tempat saya namanya tajuk ya, musola, tajuk, langgar. Itu kangen banget suasana seperti itu ya, jadi habis sekolah madrasah ya, misalnya jam 4, nah habis asar itu biasanya main ya. Oke selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi dengan saya Murat Maulana, 27 Mei 2024 ya teman-teman, jaki lagi, tanggal 27 Mei ternyata diperingati sebagai hari jamu nasional teman-teman, Jadi, sebelum saya berseloteh, saya ucapkan selamat dulu ya, selamat hari jamu nasional, dan semoga mungkin orang-orang Indonesia suka menanam tanaman obat ya, Karena kalau udah ngomongin jamu nasional, ya akan berkaitan erat dengan tanaman obat, dan Indonesia benar-benar kaya dengan tanaman obat. Nah teman-teman, kemarin libur ya, lumayan 4 hari lah, dari hari kemis, jumat, sabtu minggu, jadi saya pulang kampung ke Indramayu, Pulang kampung terus, tadinya rencana mau nembangin pohon mangga lagi ya, ya buat, ya mau nanam pohon jati lah, ternyata sensaunya rusak, rusak akhirnya yaudah, Saya membuat bubuk kayu bakar untuk emang, dengan memanfaatkan limbah karung beras. Jadi, perubahan rencana lah intinya. Nah ngomong-ngomong tentang desa teman-teman, mungkin teman-teman yang dulunya pernah tinggal di desa dan sekarang merantau, katakanlah di suatu daerah tertentu lah. Misalnya kayak saya sendiri nih di Jakarta ya, tinggalnya di Tangsel, cuman kerjanya di Jakarta. Ada beberapa hal yang dirindukan ketika di desa itu, dan ada rasa kangen berat lah, entah dengan suasananya, dengan orang-orang di sekelilingnya, dan lain sebagainya, termasuk mungkin aktivitas-aktivitasnya gitu. Nah, ini saya akan bahas setelah nanti nyebrang, biar fokus, ini bentar lagi kan nyebrang nih, biar fokus, jadi saya nyebrang dulu ya. Soalnya disini kan sering lalu lalang motor, motor, mobil, takutnya nanti kepecah. Nah ini kan karena masih hijau, benderaan masih hijau, jadi tunggu dulu. Sekedar informasi, kalau kesana kantor wali kota Jakarta Pusat ya teman-teman, kalau ke perpustakaan juga, nah ini udah merah, merah untuk pengendaranya, hijau untuk berjalan kaki. Ya, saya sambung dulu, jadi kalau ke perpustakaan umum, Jakarta Pusat juga bisa lewat sini, nanti melewati musim prasas nih. Ya, saya lanjutin ya, ada suasana-suasana yang dirindukan ketika di desa. Nah yang pertama teman-teman, saya kangen banget kalau berkumpul dengan keluarga ya, sama ibu bapak, sama kakak, makan bersama sore hari. Kebetulan saya kan anak petani, jadi kalau misalnya bapak pulang dari sawah itu, bawa sesuatu lah gitu. Hasil alam, entah dapat ikan atau semacam tanaman untuk lalaban dan lain sebagainya, terus dimasak. Nah, habis itu makan bersama, biasanya misalnya selaisa, atau mungkin sebelumnya ya, itu ngumpul bareng sambil bercanda ria, makan hasil alam gitu. Terus yang kedua, suara kokok ayam, teman-teman, kalau pagi hari. Biasanya ayam itu ya, kebetulan saya kan ternak ayam. Itu jam, setelah jam 12 lah, jam 1, jam 2, sampai subuh itu selalu berkokok teman-teman, terutama jago. Jago, iyalah yang berkokok kan jago. Itu kangen banget suara itu kalau pagi bersaut-sautan gitu, walaupun ya itulah jam waker alaminya. Terus, yang ketiga teman-teman, suasana sore ketika mau ngaji bareng sama teman-teman di musola, atau kalau di tempat saya namanya tajuk ya. Musola, tajuk, langgar. Itu kangen banget suasana seperti itu ya. Jadi, habis sekolah madrasa ya, misalnya jam 4, habis asar itu biasanya main ya. Nah, sampai sore, terus berangkat ngaji. Dari jam 5 sampai selesai sholat isya, bareng-bareng teman berkumpul gitu. Terus, selanjutnya yang keempat teman-teman ya. Yang keempat itu, suasana main bersama teman-teman yang lain. Main-main tradisional lah, kayak layangan, gelatik, terus nekeran ya. Kalau di sini kelereng lah. Terus panggalan, terus kadang-kadang main mandiwareng di sungai, lompat di atas pohon ya. Lompat ke sungai maksudnya, jadi naik pohon, naik pohon yang agak, apa ya, ya agak melengkung ke arah sungainya gitu. Terus kita lompat, main, ya banyak lah main-main tradisional. Suasana-suasana itu yang kadang kita jadi ngangenin gitu, rindu di desa gitu. Ada banyak pokoknya suasana-suasana itu yang mungkin teman-teman ketika merantau di kota, ingin merasanya kembali lagi ke masa-masa itu teman-teman. Yang masuk saya, anggap aja ini celote bagian 1 ya, part 1. Nanti saya akan lanjutkan ke part selanjutnya, karena ini udah mau nyampe Gajah Mada. Jadi, tuasana yang dirindukan di desa, bagian 1. Nanti akan saya lanjutkan di celote selanjutnya, ya. Sembari biasa, sembari jalan kaki, menemani saya jalan kaki sambil bercelote lah. Oke, mungkin itu aja ya, teman-teman. Salam sehat selalu, salam jaki, dan sekali lagi saya ucapin selamat jamu, selamat hari jamu nasional ya. Maju terus dunia jamu Indonesia. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax